Ada dua jenis saham di Indonesia. Saham yang dibandari oleh investor asing sama saham yang dibandari oleh investor lokal. Nggak usah dibandari lah. Saham yang pergerakan harganya digerakan oleh investor asing sama-sama digerakan oleh big player lokal atau bandar lokal. Kalau dia digerakan sama investor asing, mudah memprediksinya. Kalau sahamnya dibandari oleh asing dengan mudah karena kita mengetahui data transaksi investor asing. Setiap hari kita tahu net buy asing, net buy, berapa M. Di BCA net buy berapa ratus miliar. Setiap hari kita tahu. Jadi kalau kita asing membeli, itu berarti asing membeli dari lokal. Jadi kalau misalnya hari ini IHSG turun dipicu dipicu oleh aksi panic selling investor asing 500 miliar, berita itu bisa dirubah dengan hari ini IHSG turun dipicu optimisme investor lokal membeli 500 miliar. Karena kalau asing menjual 500 miliar, artinya lokal membeli 500 miliar. Cuman kita sebagai trader atau investor, kita nggak diwajibkan untuk melawan investor asing. Kalau kita melihat asingnya beli, kita bisa ikut beli. Yang lain jualannya nggak apa-apa. Asing pengen akumulasi, lokal jualan. Karena asing akumulasi lokal harus jualan. Cuma kita bisa ikut. Itu cara mengikuti bandar paling sederhana adalah untuk saham-saham yang dibandari asing, ikuti pergerakan asing. Asing beli, Anda beli. Asing jual, Anda jual. Kurang lebih seperti itu. Oke, dari net forenda. Yang masalah adalah kalau bandarnya adalah bandar lokal. Nah, itu gimana lagi tuh kalau bandar lokal? Karena disitu asing bukan bandar. Kita harus mengikuti orang lokal. Masalahnya kita juga lokal. Gimana kita mecah pembelian? Kalau bandarnya bandar lokal, kita harus belajar melihat transaksi broker-brokernya. Broker yang beli, broker mana aja nih? Apakah itu broker-broker investor retail atau bukan yang beli? Atau kalau tadi saham IPO. Kalau sahamnya IPO, barangnya biasanya banyak di underwriter. Anda kan bisa tahu underwriter-nya broker apa. Jadi kalau underwriter-nya jual, itu dikasih tambahan. Kalau wah ini bandarnya lagi jualan. Kalau underwriter-nya beli, wah bandarnya lagi bayi-bayi. Seperti itu. Jadi kita harus identifikasi broker mana yang beli, broker mana yang jual. Kayak gitu. Jadi ini gak ada urusannya sama laporan keuangan. Gak ada urusannya sama candlestick atau apapun. Ini urusannya sama siapa yang beli dan siapa yang jual. Itulah bandar lokal ini. Itu yang paling udah dijelasin nih. Indikator-indikator yang harus kita lihat. Nah sekarang gimana? Kalau kita mau, jangan sampai ketinggalan bandarnya gitu. Jadi begitu bandarnya sudah mulai akumulasi, kita bisa langsung ikutin gitu. Bang Arga, caranya gimana nih? Ya seperti tadi. Misalnya ada saham. Misalnya beberapa hari terakhir saham BBRI itu asing masuk terus. Cuma saham BBRI belum banyak naik. Jadi kalau seminggu terakhir harga BBRI gak kemana-mana. Tapi asing masuk terus. Itu bisa jadi indikasi. Itu adalah indikasi karena BBRI di bandari asing. Indikasi kalau asingnya sedang akumulasi. Berarti kita bisa masuk. Terus kapan naiknya? Kapan digorengnya? Itu udah terserah asing. Bukan terserah Anda. Anda kan cuma ngikut. Anda cuma numpang. Bukan Anda yang memutuskan kapan asing menaikkan. Jadi kita tunggu aja. Kita masuk, kita masuk. Atau cara lebih sederhana. Kalau Anda tahu BBRI sudah banyak dikumpulin asing. Anggaplah dalam seminggu ini asing beli 1T BBRI. Artinya investor asing ngeluarin duit 1 triliun dari sahunya. Untuk dipakai beliin saham BBRI Anda para investor lokal. Kalau asing sudah beli segitu. Anda belum mau beli. Karena harganya belum naik. Anda tunggu naik. Anda ikut masuk. Bisa juga. Banyak strategi. Anda tunggu sahamnya naik. Anda masuk ke saham BBRI. Terus apakah yakin akan naik lagi? Ya gak yakin. Tapi at least kita tahu. Asing sudah beli 1 triliun nih. Asing beli 1 triliun bukan buat menyenangkan Anda investor lokal. Asing buat beli 1 triliun untuk menjual di harga lebih tinggi. Sama kayak kita. Kita beli saham pengen jual di harga lebih tinggi. Jadi dia akan drive harganya ke atas. Baru di atas dia jualan. Ketika mereka jualan. Singkat aja nih. Singkat aja. Tipsnya gimana sih supaya para investor-investor retail ini yang mau menganut paham bandarmologi ini gitu gak sampai rugi. Karena justru malah kena saham yang digoreng bandar. Terus kemudian begitu bandarnya ditinggalin dia masih nyangkut gitu. Gimana sih sebetulnya caranya Bang Harga? Ini gak ada cara mudah untuk menjelaskan. Cuma mungkin cara paling sederhana yang semua bisa adalah kalau ada saham dipromosikan di mana-mana. Dibilang saham itu bagus, semua orang nyuruh beli saham itu, jangan beli saham itu. Oke. Itu tips para yang sederhana. Karena justru itu bakal dijual. Berarti ada orang yang jualan. Benar. Berarti ada orang yang jualan kalau kita disuruh beli. Jangan lupa untuk menginstall aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Terima kasih.